Halo semua QS, ini dia nih anggota baru keluarga Java, kita welcome langsung Java Volata. First look, mari kita unboxing. New Java Volata. Ini sih tinggal pasang band depan ya berarti. Volata UCI. Volata. Ya, jadi Java Volata ini masih fresh. Baru banget masuk Indonesia di bulan Maret 2024. Jadi beda sekitar 6 bulan sama Vuo Kotop yang terakhir masuk di Oktober 2023 ya. Nah, Volata sendiri ini dia seringnya lebih tinggi dibanding Vuo Kotop ya. Karena harganya pun terpaut lumayan jauh sekitar 4,5 juta. Jadi di video kali ini pun kita akan banyak perbandingan antara mereka berdua perbedaannya itu di mana ya. Kembali dulu nih ke first impression Java Volata ini. Jadi dia kan full carbon ya, road bike aero yang pasti kita lebih bungkuk untuk riding position ya. Tapi yang uniknya itu di bagian bentukan frame dan forknya. Ini langsung kita cek aja. Nih, forknya dia lebar ya. Jadi tire clearance-nya ini sampai bisa masuk telapak tangan tuh. Jadi memang unik banget nih bentukannya. Forknya itu dia dengan kotak-kotak begini ya. Sama di bagian frame ya. Jadi dia dengan garis-garis yang tegas. Tuh ngotak-ngotak gitu di top tube, di down tube, bahkan sampai di seat tube ya. Ini seat postnya juga lebar nih di bagian depan. Untuk bagian belakang juga sama, tire clearance-nya juga lebar. Jadi itu dia keunikan dari bentukan frame dan forknya. Nah ini kita cek juga nih. Dari group set yang dipakai, itu 105. Yang mana ini R7120, jadi 12 speed. Mechanical Shifting sama persis seperti Fuoco top ya. Tapi bedanya, ini tanpa campuran sedikitpun. Jadi di crankset, rantai, bahkan ke sprocket, itu semuanya dari Shimano 105. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita cek dulu nih car-dusnya. Jadi ini dia, Java Volata Enjoy Your New Road Bike. Ini dia packaging baru ya dari Java, yang mana dusnya lebih pendek namun lebih lebar. Itu karena dalam dusnya handlebarnya sudah terpasang. Jadi tinggal pasang band depan, seat post dan juga pedal, itu abis itu tinggal dipakai aja. Jadi bisa sendiri ya di rumah ya. Nah sekarang kita cek sebelah kirinya, jadi ini dia. 700C Volata 24 speed dengan 105. Nah untuk warna yang masuk ke Indonesia, hanya aja 2 warna. Nah yang lagi dibahas, ini adalah warna Black Grey. Ada satu lagi yang warna Black Blue. Jadi cuma yang 2 di atas ini ya. Size yang masuk juga hanya 3. S48, M50 dan juga L53. Kembali lagi ke bintang utamanya. Langsung kita mau bahas spesifikasi detail dan juga perbedaan dengan Fuoco top tadi ya. Dari bagian atas dulu, handlebarnya sudah carbon integrated. Jadi sudah nyambung ya dengan stemnya. Untuk panjangnya ini 9 cm dan lebarnya di 42 cm. Keluarannya dari Dekaf Ariete dengan finishing doff warna grey. Lanjut ke bar tapenya. Ini biasa memang Java pakai yang tebal-tebal begini nih. Jadi empuk ya ketika digenggam. Lalu untuk brifternya, dari Shimano 105, R7120. Jadi 2x12 speed ya dengan pengereman hidrolik. Jadi selain dia empuk, ini juga pakem banget. Nah jadi memang kalau Shimano dia ada 2 tuas ya. Satu seperti ini dan satu yang lebih kecil. Untuk bagian lehernya, ini tadi sudah terpasang ya. Jadi kabelnya sudah clean look semua. Tuh udah masuk semua ya. Nggak ada kelihatan lagi, pasnya semakin mewah. Dan ini yang dibahas adalah warna black grey. Memang grey-nya seperti kebiru-biruan ya. Tapi ini yang black grey bukan yang black blue. Di bagian headset depan kita ketemu dengan logo Java kecil. Dan langsung ya kita turun ke fork-nya. Untuk fork-nya sudah berbahan karbon juga. Warnanya mengikuti dari warna frame depan. Dan ini dia pun sudah UCI approve ya. Di bawahnya ada jalur kabel rem depan. Dan tadi juga sudah kita singgung sedikit yang mana bentukan fork-nya itu dia lebar. Tire clearance-nya lumayan nih. Jadi kalau kita mau ngomong aero, lebih aero Fuoco top. Nah kembali lagi ke fork-nya. Di sini ada logo Java dan juga penutup TA-nya. Lalu kita ke wheelset-nya juga. Ini yang masih sama. Dia memakai wheelset karbon 700C dari Decaf Kativa. Full black glossy ya. Dengan ini profilnya 50mm. Dan untuk jari-jarinya juga sudah masuk ke dalam semua nih nipplenya ya. Ini sedikit berbeda konfigurasi jari-jarinya sama Fuoco. Yang mana dia jari-jarinya itu yang lurus-lurus nih ujungnya. Bukan yang melengkung ya. Karena ini untuk haps-nya dia sekarang bermerek dari Decaf. Dan ini 24 hole. Baik itu depan dan belakang. Nah tadi kita belum cek. Bahan luarnya dari Michelin Dynamic Sport. 700x25C. Sekarang ke pembahasan framenya. Kalau kemarin Java Fuoco Top adalah fusion antara T700 dan T800 Carbon. Volata ini dia pakai T1000. Jadi grade-nya lebih tinggi ya. Java claim-nya dia lebih stiff dan lebih kokoh. Tapi kalau perbandingan dari bobotnya. Sebenarnya masih sama aja. Hanya beda 200 gram. Jadi hampir nggak signifikan ya. Antara Volata dan juga Fuoco. Sekarang kita bahas juga details dari frameset-nya. Nah dari top tubenya dulu. Ini sebenarnya dia ada lengungan dulu di bagian depan ya. Baru dari tengah ke belakang. Itu dia yang full dengan garis-garis persegi. Garis-garis tegas ya. Dan untuk warna Volata. Dia gradasinya ada di down tube dan juga di top tube. Smooth banget nih. Ini kan warna black grey ya. Tulisan-tulisannya ini ada warning. Lalu ada logo Java. Ada bendera Itali. Sebagai kan ini desain in Italy. Lalu ada Java Road Series. Di tengah kita ketemu dengan Volata. Ya spasi-spasi nih. Tiap hurufnya warnanya bronze. Di bawahnya baru ada stiker UCI. Yang sudah menyatu dalam frame-nya. Ke bawah lagi. Ini ada dua slot untuk bottle cage. Dan di sini ada sedikit tulisan lagi ya. Jadi tetep. Ini adalah disebut Road Bike Aero. Ini ada tambahan lagi. Lalu di depannya. Ini entah kenapa. Walaupun di dusnya nggak ada tulisan apa-apa soal JR. Tapi di down tube-nya dikasih stiker JR seperti ini. Kiri kanan ada ya. Dan terakhir kita ke bagian belakang. Seat stay-nya polos aja. Tapi untuk chain stay-nya ada Java. Warna bronze juga. Ke atas sedikit kita cek saddle-nya. Keluarannya dari Fizik. Tipenya Fizik Ridon. Nah ini saddle premium ya. Dicek pasarannya di angka 1 juta. Lumayan banget. Model-model short nose. Dengan belakangnya cukup lebar. Depannya juga nggak begitu runcing ya. Seat postnya juga sudah berbahan karbon. Full hitam polos. Pengencangannya ada di dalam sini. Dan ini dia. Group set 105-nya. Tanpa gado-gado sedikitpun. Dari depan dulu. Crank set Shimano memang keren banget ya. Modelnya. Dengan chainringnya 5236T. Jadi lebih besar dari Voco top ya. BB-nya model press fit. Dan untuk FD-nya juga sama. Shimano 105 yang udah smooth banget perpindahannya. Apalagi di bagian RD-nya. Ini juara banget nih. 12 speed ya. Modelnya pasti berbeda dengan yang 11. Dan ini juga dilengkapi dengan sprocket chrome silver begini nih. Dari Shimano juga. Jadi ini 11-34T. Sama untuk bagian rantai juga dari Shimano. Beralih ke sebelah kiri. Langsung kita cek ke bagian brake setnya. Ini dia. Shimano 105 Hydraulic Disc Brake. Ini R7170. Yang pastinya sudah empuk. Nyaman. Terbukti di medan datar. Tanjakan maupun turunan ya. Untuk rotornya 6-bolt. 160. Belakang 140. Lalu ini dia nih. Sebelah kiri ada tuas TA-nya ya. Pakai konci L6. Dan untuk fork-nya. Masih sama persis. Di bagian frame-nya juga tidak ada perbedaan ya. Folatanya di top tube. Dan JR di down tube. Lalu sebelah kiri. Ini dia. Crank kirinya. Yang mana ini 105 ya. BB-nya juga sama dari Shimano pastinya. Lalu untuk pedalnya juga sudah dapat. Ini modelnya seperti ini. Pedal bearing sama seperti sepeda-sepeda java yang lain ya. Lalu kalau kita lihat frame belakangnya. Dia kayak di dalam chainstay-nya. Dikasih lukungan seperti itu. Karena memang kalau kita lihat nih. Seat-stay sama chainstay-nya dia ketemunya agak pendek. Sehingga dari samping tetap kelihatan full. Chainstay-nya. Tapi remnya justru yang terlihat. Kayak masuk gitu ya. Nah terakhir baru kita cek nih. Untuk jangkriknya. Jadi dia free hub dari Dekaf. Langsung aja kita cek sah. Dan demikian untuk review spesifikasi dan detail dari Java Volata JR 2024 terbaru ini. Jadi ini sekarang resmi menjadi tipe tertinggi Java di Indonesia ya. Java Volata. Nah tadi kan kita belum spill nih harganya. Kemarin ketika awal masuk dia di harga Rp 23.850.000. Tapi ada updatean price langsung. Sekarang cukup teman-teman tebus di harga Rp 23.200.000. Ya. Jadi sekali lagi dia perbandingan dengan Focotop memang lumayan selisihnya. Tapi tadi kan ada perbedaan di bagian saddle dan beberapa titik groupset. Dan yang terutama itu di kadar karbonnya ya. Walaupun tadi sudah kami timbang beratnya di angka 8.8 kg. Jadi selisihnya sekitar 200 gram dengan Focotop. Jadi ya tetap sebanding ya selisih harganya worth it di harga masing-masing. Nah nggak lupa pastinya setiap pembelian Java ada bundling helm accelerate nih. Kali ini accelerate-nya tipe 7. Yang mana ini dia single color aja. Hanya ada warna hitam ya. Belakangnya dia runcing sedangkan depannya dia bulat seperti ini. Tuh. Nah ini pedalnya tadi ya. Dan kita juga mau bahas dari warna yang tersedia. Yang tadi kan ini adalah warna black grey. Memang grey-nya kayak biru tapi lebih biru yang ini nih. Black blue. Jadi ini dia dengan finishing glossy ya. Belakangnya full hitam depannya biru tua. Untuk sizingnya tersedia silahkan teman-teman bisa pause dan screenshot tabel berikut ini ya. Untuk mengetahui ukuran tinggi badan masing-masing. Ya mulai dari S48, M50 dan juga L53 tersedia. Dan seperti biasa untuk pemesanan bisa teman-teman langsung cek link di bawah. Sudah tersedia semua marketplace online kami. Dan juga kalau mau teman-teman datang ke toko lihat unitnya juga silahkan ya. Ini sudah ready. Sekian dulu aja untuk video kali ini. Silahkan juga berikan komentar kalian mengenai sepeda satu ini di kolom komentar di bawah ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam goes ceria hari ini. Silahkan tentu saja. Silahkan, tentu saja. Silahkan Bianca. Silahkan, jangan Екат mereka. Seti述 melotenan na kant covet. Silahkan, jangan jformusi para huis tersedia. Terima kasih.